Hai, balik lagi di channel aku, tanpa berlama-lama yuk kita mulai aja Ini the powder matte-nya Maybelline yang toaster brown Warna pencintaan aku banget untuk nge-cover bagian buah mata Kemudian aku pakai cushion dari Pixi Make It Glow Aku mau aplikasiin pakai brush aja Kebanyakan complexion dia tuh bakal oksidasi gitu Jadi gak perlu khawatir kalau pakai foundation atau cushion bedak yang keputihan gitu Karena masih bisa diakalin pakai contour atau nanti bisa diakali pakai bronzer Kalau mau hasil yang lebih nge-cover sebenernya tuh lebih bagus pakai brush Cuman harus bener-bener yang halus banget karena nanti rawan ada Diplakan serat-seratnya gitu loh Harga brush sangat menentukan ya Semakin mahal dan semakin bagus brushnya bakal makin halus gitu Ini aku pakai brush yang murah aja Karena aku mau pakai contour powder Jadi aku langsung nge-set aja ini mukaku pakai Powder, face powder dari Purbasari yang warna kuning langsat Bedak powder-nya kita pakaiin bener-bener rata Supaya gak ada bagian yang masih basah Aku coba ratain lagi pakai brush Kemudian aku mau nge-contour dan nge-bronzer muka aku masih sama pakai city color Ini udah bopel-bopel karena ulahanak aku Aku mulai contour dari hidung Ini aku untuk yang hidung aku pakaiin warna yang paling gelap Tinggal di-blend aja Kemudian aku mau contour juga bagian jidat aku dan nge-bronzer bagian pipi aku dengan warna yang lebih mudah Bofo alis aku mau bikin alis yang biasa aja Yang emang sehari-hari aku pakai Aku bingkai dulu bagian atasnya tipis-tipis aja Dan aku juga bakal nge-bingkai bagian bawahnya Kemudian aku bakal ngeratain Dan aku isi bagian kosong yang di tengah-tengahnya itu Ini aku pakai palette eyeshadow dari Marina Aku pakein yang warnanya orange ini Aku ratain aja Kemudian nanti di bagian ujungnya aku pakein warna yang agak coklat Dan di bagian bawah mata juga Dan di tengahnya aku mau kasih warna highlighternya ini Eyeliner masih pake punya Mizu Ini the best banget sih eyeliner Aku udah pake bertahun-tahun tapi masih ada Blush on aku pakai blush palette yang punya Flawlet Ini produk murah banget Padahal ini bagus banget tapi kenapa bisa murah ya Aku juga heran sih Dan aku pakein highlighter Masih pake wet and wild Di bagian-bagian yang menonjol di muka aku Di dagu Dan juga di Ujung mata Pakai lip tint implora Dan di luarannya aku juga pake lip cream implora yang 01 Ini udah The best banget 2 warna ini Dan inilah final looknya Terima kasih udah nonton video aku Terima kasih udah sama-sama belajar Sama aku Semoga videonya gak membingungkan Terima kasih bye Bye-bye selamat menikmati